Selow selalu punya cerita, cerita rakyat yang terus diwariskan lewat sebuah tari tradisional tari sore. Saya beruntung, karena sore itu saya bisa menyaksikan sepenggal kisah kehidupan Sang Raja Demak V, Aryo Penang Sang, lewat tarian ini. Keunikan taris soreng terletak pada karakteristiknya yang lincah dan penuh spontanitas. Biasanya, tarian ini juga ditampilkan untuk menyambut wisatawan yang datang ke Selow. Ini bagus banget tadi saya tonton dari situ. Iya, ini tarian apa? Ini taris soreng ini, mbak. Dari tradisionalnya dari Selow? Dari Selow. Dari Selow ya, mas. Itu tariannya menceritakan apa? Ini mengisahkan tentang Aryo Penang Sang dari Kadipaten Jibang Panolan yang dulu adanya di Semarang. Ini dikemas, saya menjadi Aryo Penang Sang, ini jadi prajurit soreng. Oh, jadi ini tuh tariannya, tarian prajurit gitu ya? Untuk mengawal? Untuk mengawal Aryo Penang Sang. Ini lah tempat bagi siapapun yang ingin mengenal dan berlatih tarik klasik Jawa, Yogyakarta. Yayasan Pamulangan Beksos Asminto Mordowo telah menerima ribuan siswa sejak tahun 1962. Kelas tersedia untuk anak-anak maupun dewasa. Saya pun terus bergabung latihan bersama kawan-kawan tingkat dasar di kelompok dewasa. Satu, keturut kiri, dua. Satu, keturut kiri, dua. Keringutan banget. Berapa juga? Angkatin menari jawa. Nggak segampang yang dibikir. Susah! Ya, menari Jawa adalah bagaimana menjaga irama, mengolah tubuh, dan juga rasa. Harus latihan bertahun-tahun untuk bisa menampilkan tarian secara utuh. Hutan yang asri mencerminkan ketentrama. Inilah kawasan hutan lindung sesawat. Ketentraman terpancar dari sebuah tarian bernama Betabek. Suara musik dan tarian tradisional mulai menyambut kedatangan kami. Tarian ini menceritakan tentang keteladanan kearifan lokal masyarakat desa sesawat. Seperti misalnya keramah tamahan masyarakat dalam penyambut tamu. Ini tarian Betabek, bisa mungkin dicoba Mbak Ira? Boleh, saya mencobanya. Betabek memiliki arti permisi dengan cara membungkukkan badan, serta menceritakan tentang bagaimana masyarakat desa sesawat menjunjung tinggi nilai kesopanan yang tak akan pernah tergerus oleh arus modernisasi. Oke, jadi itu tadi sedikit mencoba gerakan dari Betabek. Sebenarnya gampang, tapi memang harus latihan dulu. Gimana ya melihat tarian tradisional di alam terbuka? Makanya berwisata di Indonesia aja dengan kekayaan budaya yang ada. Salah satu budaya khas biak yang ditampilkan dalam Festival Biak Munarawang Pasih ialah Parade War dan Yospan. Ward dan Yospan merupakan tarian tradisional khas biak. Saya pun tak mau ketinggalan untuk menari bersama mereka. Saya sudah siap dengan pakaian tradisional Papua berikut dengan coretan tubuhnya. Goresan demi goresan yang terukir mengandung makna dan artinya masing-masing. Yang ini merupakan simbol ikan sebagai lambang kemakmuran. Parade budaya ini diikuti puluhan masyarakat suku biak dari berbagai distrik yang ada di daerah ini. Setiap distrik unjuk gigi menampilkan kesannya dan keunikannya dalam menari. Tarian ini ditampilkan diiringi dengan alat musik tradisional, diva. Parade War dan Yospan dilakukan di sepanjang jalan pusat kota biak, kurang lebih 2 km. Tak hanya sekedar menari, tarian Ward dan Yospan merupakan bentuk ritual kepada para leluhur. Tarian ini dilakukan untuk meminta perlindungan dan keberkahan kepada yang maha kuasa. Terima kasih. Terima kasih.